Kita ke informasi selanjutnya setelah meraup untung dari budidaya iguana hijau, ada seorang pria asal Denpasar Bali yang mencoba meraup untung dari budidaya iguana hitam yang masih jarang dibinati. Ya, sementara di Madiun, Jawa Timur, pemirsa ada seorang pemuda yang memiliki hobi mengkoleksi berbagai macam tanapan karnivora atau jenis tanaman pemakan serangga. Dan tanaman tersebut didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri. Sukses meraup untung dari budidaya iguana hijau, Agus Konoksora pria asal Denpasar Bali mencoba peruntungan lain dengan mengembang biakan iguana hitam atau senosaurasimilis. Iguana hitam asal Meksiko selintas mirip dengan iguana merah ataupun hijau. Namun, jika diperhatikan secara seksama, kulit iguana terlihat seperti buaya. Di tanah air, belum begitu banyak breeder dari iguana hitam sehingga harganya pun masih tergolong mahal. Untuk satu ekor anakan dijual 2,5 juta rupiah. Sementara untuk iguana hitam dewasa dijual 30 juta rupiah per ekornya. Ini karena bentuknya unik dan masih jarang yang kebreding isi di Indonesia. Selain harganya yang masih mahal, iguana hitam ini memiliki perbedaan dalam hal makanan dengan iguana merah dan hijau. Iguana hitam masuk dalam golongan omnivora atau pemakan segala. Mulai dari sayur hingga serangga atau binatang kecil lainnya.